Kenapa gue berani bilang begitu? Karena sudah jelas lah bahwa Inter adalah tim yang paling anti dengan rasisme ya teman-teman Inter bahkan menyebut para fansnya dengan Brothers of the World Lalu Inter juga punya campaign BUU yaitu Brother Universally United ya Say No To Discrimination Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Hari ini gue mau cerewetin kasus tindakan rasial ya dari Aserbi ke Juan Yesus Karena telah memasuki babak baru nih kejadiannya sebetulnya terjadi di pertandingan lawan Napoli akhir pekan yang lalu Jadi kronologinya seperti ini teman-teman Di pertandingan lawan Napoli Aserbi melontarkan kata-kata rasial ya ke Juan Yesus Lalu Juan Yesus gak terima dan protes ke wasit Tetapi sayangnya protes Juan Yesus tersebut tidak digubri sama sekali Nah menariknya teman-teman begitu selesai pertandingan ya Pasca pertandingan gue melihatnya Juan Yesus dan Aserbi sudah berbaikan ya Tensi di antara mereka sudah meredah Dan bahkan gue melihat Juan Yesus seperti ingin membela Aserbi Ingin menutup-nutupi kasus ini Dan itu terlihatnya di sesi konferensi pers ya Pasca pertandingan wartawannya kan nanya ke Juan Yesus Sebetulnya apa yang terjadi di lapangan? Kok saya melihat anda marah-marah ke wasit dan ke Aserbi? Gue pikir di sesi konferensi pers tersebut Juan Yesus akan meledak ya Akan marah-marah Akan nyala-nyalain Aserbi Akan membongkar kalimat-kalimat yang dilontarkan Aserbi di lapangan Akan tetapi ternyata tidak sama sekali Juan Yesus justru ngomong begini Apa yang terjadi di lapangan? Biarlah tetap di lapangan Aserbi telah melangkah terlalu jauh dengan kata-katanya Akan tetapi saya tahu dia adalah orang baik Dia telah meminta maaf dan semuanya kini baik-baik saja Kami telah berpelukan Di lapangan dia memang mengeluarkan banyak kata-kata Akan tetapi dia telah meminta maaf Dia melihat bahwa dirinya terlalu berlebihan Saya harap hal itu tidak terjadi lagi Aserbi adalah sosok yang luar biasa Coba bayangkan teman-teman Juan Yesus sudah dikatakan rasial ya Tetapi di sesi konferensi pers justru muji-muji Aserbi Oleh karena itu teman-teman Gue pikir ya Begitu pertandingan selesai Ya sudah kasusnya sudah meredah Kedua belah pihak yang saling berseteru juga sudah baikan Yang jadi korban juga kayaknya sudah tenang banget Dan bahkan Juan Yesus yang jadi korban pun justru muji-muji Aserbi Makanya gue berpikir Oh yaudahlah Paling ini kasusnya tinggal menempuh jalur hukum saja Tidak akan ada drama-drama berlebihan Eh tau-taunya teman-teman Satu hari kemudian Ini Aserbi super blunder sih Dia mengeluarkan statement yang sangat amat tidak penting Dia justru menyangkal tindakan rasialnya ya Aserbi secara resmi ngomong begini teman-teman Saya tidak pernah mengatakan pernyataan-pernyataan rasisme Saya sangat tenang saat ini Karena saya tidak melakukan apa-apa Saya sudah bermain sepak bola selama 20 tahun Dan saya tahu apa yang saya katakan Banyak hal yang terjadi di lapangan Saat Anda bermain Anda bisa mengatakan banyak hal di lapangan Akan tetapi Begitu wasit meniup peluit panjang Tanda pertandingan berakhir Maka setiap pemain akan berjabat tangan Dan berteman lagi seperti sedia kalah Nah gara-gara statement Aserbi inilah Juan Jesus yang semula udah tenang Udah kalem Langsung terlecut lagi emosinya Mungkin dia berpikir gini ya Sialo udah gue bela-belain Gue puji-puji Eh sekarang malah belagak suci di depan media Juan Jesus terlihat banget Dia tidak terima teman-teman Dia akhirnya menanggapi pernyataan Aserbi itu melalui Instagram ya Juan Jesus bilang begini Bagi saya masalah ini sebetulnya sudah selesai kemarin di lapangan Setelah permintaan maaf dari Aserbi Dan sejujurnya saya lebih memilih untuk tidak kembali Ke sesuatu Ke sebuah momen yang keji Seperti yang saya derita di pertandingan lawan Napoli kemarin Namun hari ini saya membaca pernyataan Aserbi Yang sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada Dengan apa yang dia sendiri katakan kemarin di lapangan Dan dengan bukti yang dapat kita lihat di video Melalui gerakan bibir di video tersebut Yang mana sebetulnya dengan tegas dia sendiri juga sudah meminta maaf kepada saya Melihat hal ini menurut Juan Jesus ya Saya tidak akan meninggalkan kasus ini di lapangan lagi Rasisme harus diperjuangkan di sini dan saat ini Aserbi telah berkata kepada saya seperti ini Pergilah kamu negro, kamu hanyalah seorang negro Menyusul protes saya kepada wasit Tetapi dia akhirnya mengakui bahwa kata-kata tersebut merupakan kesalahan Dia telah meminta maaf kepada saya Selain itu Aserbi juga mencoba menjelaskan kepada saya Bahwa bagi dia kata negro hanyalah kata-kata penghinaan biasa Seperti kata-kata cercaan lainnya Akan tetapi hari ini dia telah mengubah cerita tersebut Dan mengklaim bahwa dirinya tidak melakukan penghinaan rasisme Tidak ada lagi yang perlu saya tambah-tambahkan Yaudah deh teman-teman Setelah Juan Jesus memberikan pernyataan ya Melalui Instagram ya Maka drama kasus tindak rasisme Antara Aserbi ke Juan Jesus Akhirnya meledak lagi Rame lagi di media Sedangkan teman-teman dari sisi Inter sendiri Sudah mengeluarkan statement resmi ya Kalau dari sisi Inter bilangnya begini FC Internasional Milano Akan mengikuti arahan dari FIGC Sehubungan dengan fakta Mengenai Francesco Aserbi Pada pertandingan melawan Napoli kemarin malam Dan fakta bahwa FIGC dan Aserbi telah setuju Untuk tidak menggunakan pemain tersebut Di pertandingan persahabatan tim nasional Italia di Amerika Serikat FC Internasional Milano Akan bertemu dengan sang pemain Untuk mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di pertandingan lawan Napoli Jadi teman-teman Inter sampai dengan konten ini dibuat ya Belum melakukan tindakan resmi apapun untuk Aserbi Karena disini dibilangnya masih ingin tabayun dulu Ingin ketemu Aserbi ya Ingin mendengarkan secara langsung Sebetulnya kata-kata apa sih yang Anda ucapkan ke Juan Jesus Nah setelah itu ya Setelah ketemu Aserbi Baru Inter akan membuat keputusan Sedangkan untuk tim nasional Italia sendiri Sudah mengambil tindakan super tegas ya Aserbi dipulangin dari pemusatan latihan Yang dipersiapkan untuk melakukan uji coba Di International Break kali ini Dan posisinya akan digantikan oleh Back Roma Mancini Dari sisi Spalletti teman-teman Pelatih tim nasional Italia Dia juga menegaskan ya Dia memperingatkan para pemainnya Untuk memperhatikan semua yang diucapkan Dan dilakukan ketika mewakili squad Italia Karena bagi Spalletti teman-teman Pemain-pemain yang dia bawa Untuk membela tim nasional Italia Bukan hanya harus bagus dalam sisi skill Tapi juga harus bagus dalam sisi etitude Nah Spalletti memperhatikan kedua hal ini Berarti teman-teman Dengan terbukanya kembali drama kasus ini Akan semakin menguatkan banyak prediksi media ya Bahwa kalau Acerbi Benar-benar terbukti melakukan tindakan rasisme Maka dia akan dihukum 10 pertandingan Padahal Serie A tinggal menyisakan 9 Giornata saja teman-teman Berarti dengan ini Karir Acerbi di Inter sudah selesai Dan bahkan menurut gue Bukan cuma selesai di musim ini ya Tetapi sudah selesai selamanya Kenapa gue berani bilang begitu? Karena sudah jelas lah Bahwa Inter adalah tim yang paling anti Dengan rasisme ya teman-teman Inter bahkan menyebut para fansnya dengan Brothers of the World Lalu Inter juga punya campaign BUU Yaitu Brother Universally United ya Say No to Discrimination Selain itu teman-teman Di squad Inter sendiri kan ada pemain-pemain kulit hitam ya Ada Doomfries, ada Turam Lalu ada Bisek juga Pasti kan gak enak hati lah Pasti canggung banget lah situasi di ruang ganti Setelah Acerbi melakukan tindak rasisme Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter Jersey Home, Away, Jersey Ketiga Atau bahkan jersey Transformer Dengan harga terjangkau Dan sekaligus turut membantu mengembangkan Mendukung Youtube Cerewetin Inter Silahkan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung Atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas Dan juga jersey klub-klub lainnya Bisa juga Silahkan langsung aja ya Cek kolom deskripsi Disitu ada link untuk pembelian jersey Dan juga kontak gue Terima kasih Lalu kalau sudah begini Pertanyaan dari gue adalah Apakah menurut teman-teman Kepergian Acerbi ya Absennya Acerbi sampai dengan akhir musim Akan berdampak signifikan Bagi kualitas Inter Bagi kualitas tim kita Kalau menurut gue ya teman-teman Kepergian Acerbi tidak akan berpengaruh signifikan Acerbi itu kalau dilihat dari sisi teknik Sebetulnya biasa-biasa aja Dia bukan back-back kelas dunia ya Bukan back papan atas lah Bahkan menurut gue Kualitas Acerbi masih ada di bawahnya Celini dan juga Bonucci Akan tetapi memang Kelebihan dari Acerbi adalah Postur tubuhnya dan mentalitas dia ya Sehingga dia tidak takut berhadapan Dengan striker manapun Jadi rasa-rasanya Menurut gue Kita tidak akan kehilangan Acerbi sebegitunya ya Pengaruhnya tidak akan signifikan Terlebih di Liga Kita kan juga punya banyak tabungan poin ya Kita tinggal butuh 5 kemenangan lagi Setidaknya dari 9 Geornata tersisa Dan sebagai informasi aja nih teman-teman Ada data fakta yang menguatkan statement gue Di musim ini Acerbi absen membela Inter 7 pertandingan Dan di 7 pertandingan tersebut Kita semua menang dan tidak kebobolan sama sekali Ini untuk rinciannya Teman-teman bisa lihat pada layar ya Acerbi absen di 3 Geornata awal seri A Di 3 pertandingan awal seri A Saat itu dia cedera Nah kita menang tuh Lawan Monza, Cagliari, Fiorentina Tidak kebobolan sama sekali Lalu kemudian Acerbi absen lagi Di bulan Februari tahun ini ya Februari 2024 Kita ada 4 pertandingan tuh 3-nya di seri A Lawan Salernitana, Lece, Atalanta Itu kita tidak kebobolan sama sekali Dan kemudian ada 1 pertandingan di Liga Champion Lag pertama lawan Atletico Itu juga kita tidak kebobolan sama sekali teman-teman Selama Acerbi absen Kita menang terus dan tidak kebobolan Dan bahkan di partai lawan Atletico ya Lag kedua ketika dia masuk Eh malah kebobolan Jadi seharusnya Sekali lagi teman-teman Menurut gue Inter akan aman-aman aja Tanpa Acerbi Di sisa akhir musim ini Dan kemudian Untuk musim depan Seharusnya Acerbi Udah gak ada tempat lagi sih di Inter Harusnya udah dilepas Walaupun kontraknya Masih tersisa 1 tahun lagi ya Masih sampai tahun depan Nah yang jadi pertanyaan lagi adalah Siapa back yang akan diincar Inter Untuk menggantikan Acerbi Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman Di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Thank you Sub indo by broth3rmax